Nah, bagi warga di hulu sungai Ciliwung, bentuk berkahnya lain lagi. Iya, di sana itu ada memancing ikan, jadi berkahnya itu dari ikan yang di sepanjang aliran sungai. Namun, sayangnya populasi ikan ini sudah kian terancam punah akibat ulah manusia. Ratusan warga yang tergabung dalam komunitas peduli Ciliwung mengkampanyekan cara memancing alami. Acara berlokasi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Minggu Siang. Kampanye ini bentuk keprihatinan terhadap kondisi sungai Ciliwung yang kian memburuk. Pencemaran sungai, penangkapan ikan dengan racun dan sengatan listrik, serta rusaknya kawasan wisata puncak Bogor, sebabkan populasi ikan menyusut drastis. Sekarang lah, ada yang nyangkut aja udah alhamdulillah. Itu biasanya karena faktor apa supaya ikan rusak pada ibu? Terutama ya faktor lingkungan, mungkin karena sekarang sudah banyak pila-pila. Terus juga mungkin karena ya airnya mungkin sudah tercenemar. Dari 178 jenis ikan di hulu sungai Ciliwung, kini hanya tersisa 13 jenis. Sementara di hilir Ciliwung, mulai dari Bojong Gede Bogor hingga Jakarta, hanya satu jenis yang bertahan hidup, yaitu ikan sapu-sapu. Cara pendataan dan sosial itu ikan lokal, dan pelarangan tuba dan hukum. Karena sebelum kami buat ini, masyarakat sini belum paham akan keberadaan apa, ikan Ciliwung yang mudah mulai punah. Karena ikan Ciliwung itu dulu terdapat 178 jenis ikan, yang sekarang hanya teridentifikasi 13 jenis. Untuk merangsang pertumbuhan populasi ikan, disebar berbagai bibit ikan. Peserta juga membubuhkan tanda tangan di atas panduk, sebagai komitmen menjaga kelestarian sungai Ciliwung. Deddy Jumhana, melaporkan untuk NET.